Si kembar Rihana Rihani nangis-nangis minta maaf janji kembalikan uang korban iPhone. Tiga korban penipuan reseller iPhone si kembar Rihana Rihani kini muncul menguak fakta. Ternyata Rihana Rihani sempat berjanji untuk mengganti uang kerugian para korban. Namun para korban malah mendapatkan drama dari Rihana Rihani yang menangis-nangis tak sanggup memenuhi pesanan ribuan unit iPhone. Pengakuan tersebut diungkap melalui kanal YouTube Uyakuya pada Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Nita sendiri menyayangkan sikap kembar Rihana Rihani yang dikenalnya dekat sejak kuliah malah lepas tanggung jawab. Dalam video tersebut, Nita mantan teman dekat yang juga korban Rihana Rihani menyampaikan bahwa si kembar itu sempat mengembalikan uang 900 juta rupiah dari 6,4 rupiah M pada tanggal 30 April. Para korban sempat diminta berkumpul di rumah Rihana Rihani di kawasan Greenwood Town House 2, Jalan Kompas No. 9, Ciputat, Tangerang Selatan. Saat itu, Rihana menyampaikan kemuning kanan hanya bisa keluar sekitar 2.400 unit, sementara sisanya disebut masih lama keluar. Kemudian, kembar Rihana Rihani berjanji akan mengembalikan uang korban resellernya maksimal waktu 1 bulan ke depan pada tanggal 30 Mei tahun 2023.